Ini ada pertanyaan ya, apa sih benefit belajar cupping kopi gitu loh Nah, ini kalau dari sisi benefit ada dua ya Satu sisi technicalnya, satu lagi sisi bisnisnya Kalau dari sisi technical sih, ya kita bisa buat branding Kalau ada customer yang meminta aroma-aroma tertentu Seperti natik, floral, foodie, nah kita bisa paham itu di area itu Nah, kalau dari sisi bisnisnya apa? Nah, sisi bisnisnya ini yang menarik gitu loh Nah, kita kalau belajar cupping kita bisa terhindar dari membeli barang yang murah dengan harga yang mahal gitu loh Apalagi barang yang defect kita beli lagi, mahal lagi Ya kan, itu sangat-sangat luar biasa lah, artinya kita ketigur Nah, benefit kedua adalah, ini yang paling seru ya Kita bisa membeli barang-barang yang bagus dengan harga yang murah Ya, ibaratnya kalau kita paham mobil, mobil bekas Kita bisa membeli mobil yang kelihatannya itu, wah value-nya gak ada dengan harga murah Padahal dia mungkin ada nilai-nilai in prinsipnya gitu ya Ada nilai-nilai seninya yang tinggi Dan kita terhindar dari membeli mobil yang kelihatannya bagus Padahal sebenarnya udah dalam-dalamannya itu udah rusak banget gitu loh Ya, kita bisa terhindar dari itu Jadi, itu benefit dari belajar cupping kopi Ya